Hasil penelitian menyebutkan, antibodi COVID-19 masih berada di dalam tubuh penyintas hingga 10 bulan setelah terinfeksi. Namun, belum ada yang dapat memastikan hingga berapa lama antibodi COVID-19 bertahan di dalam tubuh penyintas. Penelitian terbaru sebagian besar antibodi penyintas bertahan 10 bulan, namun untuk antibodi dari varian baru sangat unik dan ada perbedaan satu sama lain. Artinya, jika ada vaksin khusus yang dirancang untuk varian baru tersebut, kemungkinan itu kurang efektif untuk varian lain. Penelitian terbaru ini terbit di jurnal Nature Microbiology dengan mendeteksi adanya antibodi pada 38 pasien dan petugas kesehatan di rumah sakit Santo Tomas yang terinfeksi COVID-19 saat gelombang pertama sebelum mereka divaksinasi. Dilansir dari Medical Express, meski ada penurunan tingkat antibodi, hasilnya menunjukkan bahwa kebanyakan orang sekitar 18-19 pasien mempertahankan tingkat antibodi selama 10 bulan setelah mereka terinfeksi. Lalu, apakah vaksin yang awalnya dikembangkan untuk menargetkan varian COVID-19 akan terinfeksi terhadap varian baru? Jika tidak terinfeksi, apakah perlu vaksin baru? Dr. Liane Dupont menjawab penelitian ini memberikan wawasan unik tentang respon antibodi penetral silang yang disebabkan oleh varian SARS-CoV-2 yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan antibodi dari varian baru, alfa, beta, atau delta, sangat unik dan ada perbedaan satu sama lain. Artinya, jika ada vaksin khusus yang dirancang untuk varian baru tersebut, kemungkinan itu kurang efektif untuk varian lain.